Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semuanya Cara penempatan Bunga tanaman hias Di Keluran Karang Dengan penempatan seperti ini Kawan itu sangat kreatif Jadi sangat kreatif sekali Cara menempatkan dan merawat Tanaman bunga di Keluran Karang Dan ini betul-betul Bukan bunga buatan kawan Ini adalah bunga yang betul-betul Bunga hidup, bunga betulan Jadi kita bisa memindahkan Ketempat satu, ketempat yang lain Sangat kreatif kawan Bahkan depan ini Ini juga ada Tradisional Masyarakat Tuban Namanya Betek dan Centak Sangat tradisional Untuk tempat minuman legend Ada galerinya kawan Sangat kreatif sekali Sangat kreatif sekali kawan Inisiatif dari Bapak-bapak dan ibu-ibu Keluran Karang Kecamatan Semanding Jadi kita bisa mencontohnya Dengan roda seperti ini Nah kita lihat Atap seperti ini Jadi bisa kita tempatkan Walaupun di dalam rumah Sangat bagus sekali kawan Juga kita simak kawan Di meja Tempat resepsionis pelayanan Ini betul-betul Ditempati tanaman Lidah mertua kawan Asli tanaman Asli tanaman lidah mertua kawan Bukan tanaman plastik Dan ini tentu Dengan inisiatif Yang luar biasa Ini adalah meja Resepsionis Tetapi ditempati Tanaman hias Seperti ini Sangat indah Melestarikan lingkungan Dengan tanaman hias Kreatif dari Keluran RT Seluruh Keluran Karang Kita Simak kawan Ada kerajinan batik Di sini Ada kalus santan Cikrak Wuhu Irus Entong Ini adalah produk asli Produk lokal Masyarakat tuban Nah ini ada celengan kawan Dari Tanah Berasal dari Kerajinan tanah Nah ini seperti ini kawan Juga produk-produk Seperti ini Masuk kendi Kita simak yang sebelahnya Ada kentong Ada kendi Berbahan tanah liwat Berbahan tanah liat Kuali kawan Kendi Keluran Karang Dengan punya desa Atau RT RT nya itu sangat kreatif Lengkap Ada kerajinan seperti ini Juga ada batik Juga perawatan Tanaman bunga Sangat inisiatif kawan Yang saya ingatkan Ini Bapak aparat Keluran Karang Luar biasa Sangat kreatif Inisiatif sekali Dan kita sebagai masyarakat Tentu Dengan Birokrasi seperti ini Kita mencontoh Dari segi penataan tanaman Penempatan tanaman di hias Yang jarang Kita menjumpainya Seperti di Keluran Karang Baiklah sahabatmu Semoga Sering ini bermanfaat Dan kita bisa Mencontoh Seperti kreatif-kreatif Pada Keluran Karang Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!